Berikut kata-kata bijak atau kuotes dari Nelson Mandela. Untuk bebas tidak hanya membuang satu rantai, tetapi untuk hidup dalam merasa saling menghargai dan memperbesar kebebasan orang lain. Kebencian adalah, seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang terbunuh. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan. Tetapi mereka berhasil menang atas itu. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Saya menyukai teman yang memiliki pikiran terbuka karena mereka akan melayanimu untuk melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang. Pimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya mereka ada di depan. Menolak pemenuhan hak asasi manusia berarti menantang kemanusiaan itu sendiri. Membuat seseorang berada dalam penderitaan dengan kelaparan dan hidup yang penuh kekurangan atau kemiskinan berarti tidak memanusiakan mereka. Namun, hal-hal tersebut merupakan nasib buruk yang menimpa semua orang kulit hitam di negara kita di bawah sistem apartheid. Kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana dan selamanya menyadari bahwa waktu selalu siap untuk berbuat benar. Saya benci diskriminasi dan segala manifestonya. Saya bertarung sepanjang hidup saya, saya bertarung sekarang dan sampai akhir hayat saya. Tak ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita itu. Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali. Kunci untuk bahagia adalah menjalani hidup seolah-olah tidak ada yang mengawasi, dan mengekspresikan diri seolah-olah semua orang mendengarkan. Tak ada orang yang terlahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, latar belakangnya, atau agamanya. Orang harus belajar untuk membenci. Jika bisa belajar untuk membenci, maka mereka bisa diajar untuk mengasihi karena kasih lebih alamiah bagi hati manusia ketimbang sebaliknya. Pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk memperjuangkan kebebasan rakyatnya. Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati. Dari pengalaman tentang sebuah bencana kemanusiaan luar biasa yang berlangsung begitu lama, harus lahir sebuah masyarakat yang membuat semua umat manusia bangga. Sebuah hati yang baik dan sebuah kepala yang baik akan selalu menjadi sebuah kombinasi yang dahsyat. Saya mengakui bahwa saya punya hak apapun untuk menghakimi orang lain berdasarkan adat kebiasaan saya sendiri, betapapun saya boleh bangga dengan kebiasaan saya itu. Bila saya mempunyai waktu tambahan, saya akan melakukan hal yang sama. Jadi, apakah semua laki-laki berani menyebut dirinya laki-laki? Lebih baik untuk memimpin dari belakang dan menempatkan orang lain di depan, terutama ketika Anda merayakan kemenangan ketika hal-hal baik terjadi. Anda mengambil garis depan ketika ada bahaya. Kemudian orang-orang akan menghargai kepemimpinan Anda. Orang harus belajar untuk membenci dan jika mereka dapat belajar untuk membenci, mereka dapat diajarkan untuk mencintai. Bahasa apapun bisa menjadi kendaraan penghinaan dan penindasan rasis, tetapi juga bisa menjadi pembawa pesan dari harapan dan pembebasan. Sampai saya di penjara, saya tidak pernah sepenuhnya menghargai kapasitas ingatan, sebuah dawai tak berujung dari informasi yang bisa disimpan kepala. Sebuah perhatian dasar dari berbagai komunitas atau individual yang ingin melakukan perjalanan jauh untuk membuat dunia lebih baik, adalah dengan bersemangat akan mimpinya. Setelah mendaki sebuah bukit yang besar, orang hanya akan menemukan bahwa ada banyak bukit lagi untuk didaki. Hanya politisi yang tidak turun ke lapangan yang imun, dari melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan hal inheren dalam tindakan politik. Semua orang bisa berdiri di atas situasinya dan mendapatkan kesuksesan bila mereka mendedikasikan dan bersemangat dengan apa yang mereka kerjakan. Perjuangan kita untuk kemerdekaan dan keadilan merupakan usaha kolektif. Ada di tangan kalian untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang yang hidup di dalamnya. Tujuan mempelajari sejarah bukanlah untuk mencemoh tindakan manusia, atau untuk menangisi atau membencinya, tetapi untuk memahaminya. Dan semoga kemudian belajar darinya saat kita merenungkan masa depan kita. Apa yang diperhitungkan dalam hidup bukanlah fakta bahwa kita telah hidup. Itulah perbedaan yang kita buat terhadap kehidupan orang lain yang akan menentukan signifikansi kehidupan yang kita jalani. Orang yang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang mengalahkan rasa takut itu. Sediakanlah pekerjaan, roti, air dan garam untuk semua. Sementara kemiskinan masih terus berlanjut, tidak ada kebebasan sejati. Biarlah ada pekerjaan, roti, air dan garam untuk semua. Adalah bijaksana untuk memujuk orang untuk melakukan berbagai hal dan membuat mereka berpikir itu adalah ide mereka sendiri. Tak ada garah yang ditemukan dalam permainan kecil, dalam menyelesaikan kehidupan yang kurang dari yang Anda mampu. Hanya orang bebas yang bisa bernegosiasi. Tahanan tidak bisa masuk ke dalam kontrak. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Kematian adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ketika seorang pria telah melakukan apa yang dia anggap sebagai kewajibannya kepada rakyat dan negaranya, dia dapat beristirahat dengan tenang. Saya percaya saya telah melakukan upaya itu dan itulah sebabnya mengapa saya akan tidur untuk selama-lamanya.